Intro Gubernur Maluku Irjen Paul Purnawirawan Dr. Andes Murat Ismail melepas ekspor komoditas perikanan dengan menggunakan pesawat kargo khusus dari Ambon ke Narita. Kegiatan tersebut turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Tim Percepatan Ekspor Provinsi Maluku, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, General Manager PT Angkasa Pura dan PT Garuda Indonesia, Direktur PT Peduli Laut Maluku, para pelaku usaha sektor perikanan, beserta dengan pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD terkait. Dalam sambutannya, Murat Ismail mengatakan bahwa peluang ekspor saat ini terbuka sangat lebar, namun pelaksanaannya memerlukan sinergi yang baik, apalagi dalam kondisi global yang masih dilanda pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Ia juga menyampaikan bahwa ia akan terus mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku, sehingga hasil lautnya benar-benar menjadi komoditas unggulan ekspor yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Murat Ismail mengapresiasi PT Peduli Laut Maluku dan seluruh pihak yang telah bekerja sama atas peran sertanya dalam meningkatkan ekspor perikanan Maluku. Kita semua hadir di sini untuk menyaksikan dan melakukan ekspor tuda press untuk pertama kali dari Ambon, Jepang melalui Manado yang dilakukan oleh PT Peduli Laut Maluku sebanyak 15 ton dengan menggunakan pesawat kargo khusus Garuda Indonesia. Hadirin dan khususnya para eksportir yang saya hormati. Peluang ekspor saat ini terbuka sangat lebar. Namun pelaksanaan memerlukan senenggi yang baik apalagi kondisi global yang masih dilanda pandemi COVID-19 belum berakhir. Maka pesan dan harapan saya kepada kita sekalian khususnya para eksportir bahwa di tengah pandemi ini masih ada peluang untuk meningkatkan ekspor selama kita jenis menemukan. Semoga ekspor ikan tunda ke Jepang yang dilakukan oleh PT Peduli Laut Maluku saat ini terus berkelanjutan dan dapat diikuti oleh para eksportir lainnya di Maluku. Sebelum mengakhiri seputar ini, saya menyampaikan selamat sekaligus apresiasi kepada PT Peduli Laut Maluku dan seluruh pihak yang telah bekerjasama atas peran, sertanya dalam meningkatkan ekspor Maluku. Semoga segala upaya yang telah dilakukan dapat membawa hasil yang mengembirakan di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!